hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat terkem tersematan pagi kali ini kita di acara gerbek Basecamp 43 ya lor ya di kesempatan kali ini kita akan lihat yaitu di Basecamp nya Dewi Sakti audio sound system perakitan genset dan juga sound system Oke mungkin yang mungkin butuhkan jasat Nah kita lihat-lihat entah pada disini ada banyak sekali jenset ya yang sedang dirakit bersama kru Dewi Sakti Oke ini lo kita masuk ke dalam sudah ada banyak sekali ada ban ada besi-besi tua untuk jensetnya ini juga ada jenset ada di sini ini masih belum di silen ini juga proses penyelanan yang ada di sini ya kalau ini udah hampir selesai putih yang samping ini udah tahap finishing udah tahap finishing lor ini juga masih perakitan ini untuk mesin-mesinnya masih di rakit Oh ini mas anjari ini untuk perakitan nah ini perakitan kita lihat Mas Niko perakitan berapa persen nih Mas 90 90-90 sendor sarep hampir selesai Oh hehehe Oh iya nyar masuk Nah lihat berapa kawian lor 60 tim masuk masuk ini juga masih perakitan lor proses yuk kita lihat kesana lagi lor ini untuk mbak Andin jensetnya desa sendiri untuk pengetoan apa-apa pengetoan pengetoan plat nah ini pesanan nih masih masuk kembang proses pisangopard luar biasa sedi manggung-dang milio iya sih ya Oh iya sedih cek bau tetap apa hahaha kita lihat di sini lho nah ini untuk ban apa kasis-kasis gendok mobilnya tiba-tiba untuk kudangnya lho yang peti ini kumpas tuntas gerbek sana Mas Dian penggalnya Dewi Sakti ibo sih masih perkenalan dulu nama asli KTP selama bulan Ramadhan kebiasanya apanya Hai masih bengkak berbiasa Hai aku rata wangi sih mas tapi akhirnya ini lumes ini mau tanya ini juga perminta dari subscriber markas atau bengkel genser dari di estek ya oke mas berapa lama enggak kalau boleh tahu bengkelnya itu berdiri dah berapa lama sudah berapa lama ya awalnya sih dulangan diesel itu sama dari 2010 itu udah dulangan diesel tapi diesel di silen pakai triplek gitu terus akhirnya lebih modern ke plat terus apa namanya diganti mesin eventer pertama awal itu penerbitulat itu terakhir ke PS ke pusok ya Alhamdulillah gede kaki malah jarang kita kerjain diesel malah jarang padahal awalnya dari diesel 2010 2010 merangkak ke mesin mobil ya lekson itu sebenarnya dulu cuma apa namanya rental jual beli bukan rental jual beli Oh itu akhirnya ngumpul-ngumpul jadi ke rental jika ada yang apa ngurusin atau enggak sih ya wismakulah pokoknya walaupun ada sedikit-sedikit cuman ya diuri-uri jalan-jalan Oke selain rakit namanya dari Dewi Sakti atau di estek sendiri itu apa juga menerima maksudnya itu kalau ada orang yang jual mesin kenset atau kenset apa juga menerima beli juga semisih biasanya gitu biasanya kalau servis pasti ada di mana yang net dual itu barter biasanya kalau kecil minta yang gede itu biasanya yang lebih tapi kalau benda maksudnya ada yang jual beli bekas bisa sesuai pokoknya ya agar noturani lah mas gitu terus sama mas apa itu untuk gensetnya sendiri itu dari maksudnya dalam arti ukuran dari kpa kecil sampai kpa berapa biasanya biasanya dari 10 itu sampai 150 pernah 250 iya 250 pernah 200 tapi 200 cuma pencok waktu pernah cuma open karena nominal juga gede mesti kan tidak mikir sekarang pakai harga besi yang biasa bukan naik ini ini hanya ganti-ganti ya ganti harga kalau boleh tahu pengerjaan dari nol dari nol sampai finishing berapa makan berapa waktu berapa hari kalau kita fokus di satu unit sebenarnya sebulan sudah selesai mas karena teman-teman kadang kita ngerjakan terus ada yang nyeselih konnyelangnya sih karena dinggu main service service itu ya terpaksa ya bukan terpaksa ya kita berusaha membantulah biar yang lancar juga tahu karena kita juga langganan mereka-mereka juga langganan kita neknya iso kerja dinggu ngeson kan diomong sakyatnya juga tak kerja ke ada yang pengeluaran perakitan ngalah sih ya karena semua juga temen semua juga langganan kan biar Ben Podo melakuni itulah maksudnya Oke mas kalau boleh tahu ini biar teman-teman pecinta son dan mungkin yang ingin mungkin mau menggunakan yang jasa mas pengetah untuk perakitan genset itu biayanya itu berapa mas paling murah dan paling mahal itu kira-kira saja nanti untuk lebih langsungnya biar capri itu di-70 juta Mas itu full-full itu untuk saat ini untuk saat ini kan banyak bengkel-bengkel yang membuat itu ada ciri khas seluruh diri enggak ada di GSTG itu ya sebenarnya enggak ada sih Mas diusaha kira-kira diusaha ngunung-ngunungi kadang permintaan lagi podo singhunikanya Mas lah lah itu lho sing kadang kudok susah ya ngonek podo-poyok-poyok berarti kan nyontek dari selenang atau mungkin dari apa itu mungkin ada ciri tersendiri dari GSTG yang terakhir itu keberuntek hahaha karena susu-susu dan gue main dan nanti insya Allah kedepannya tak tuh tak kasih Hai karena juga dapet emblem 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 yang berarti oh oke jangan salahnya kalau cas kita itu lurut kesalahan sini itu pasti ada di efek di efek di efek luar nanti botok nggak di atur dari ya iya betul oke teman-teman yang ingin mungkin sahabat lebih tegang ini dan SCM meluangin apa ya ngerakut dan service juga melayani dua kali ya ya kita akan langsung-langsung ke mode cari mode doyong ke daerah ke mas pengetah 3 so mas 3 hari nanti gak percaya teleponnya gak terakhir dan alamat lengkapnya juga nanti di situ iya 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 menyambung lagi nih pertanyaan ini mungkin dari ya aku yang bertanya-tanya nanti yang aku tembus dasar Cokono mesinnya bermasalah dalam arti bermasalah itu itu mesin dari mana dari mana untuk mas pekerja sendiri untuk menanggapinya di mana mas untuk mesinnya sendiri Insya Allah itu kan apa namanya mesin kan juga dari apa namanya yang baru-baru yang baru-baru yang baru-baru yang baru-baru kita potong kita ambil suatu-satu ada semua itu cuman ya mati-patis sekian tahun misalkan yang gitu ada yang dimakan ada yang sebut tahun gitu terus ada lagi yang minta yang tinyapuran yang itu kan betul-betul kita belinya di apa namanya di Dolo di ceria motor juga ada itu kan ada yang yang apa namanya yang itu tapi yang itu mesinnya itu aman ya dalam arti aman itu suratnya juga ya cuma itu yang beli itu suratnya yang 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 jelas ada sampean simpen ya dari nomor rangka masih ada semua berkas-berkasnya yang Singapura itu gimana Singapura itu gimana ya kalau di sana kan itu 10 juta atau beberapa tahun langsung langsung di perbarui langsung ganti kalau sama-sama itu kalau untuk dinamonya itu kita pakai maestro maestro kalau orang itu biasanya baru karena di apa namanya kita main baru buat termawan kalau ada yang pesan saya punya tidak mau dirimu makanya saya tolong saya bisa terima tidak harus kita mulai dari sampai enggak karena resiko ini kalau saya kan biasanya trouble mas tapi kaya mas 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 yang sering sepatu atau mas 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 tapi seandainya kalau itu juga pernah sambil ya biasanya kalau pelanggaran enggak mau enggak mau jamartik di ponseli anggel terpaksa lama masing-masing biasa tapi yang jelas lalu enam selin terpaksa jarang karena dia boros yang yang enggak besar-besarnya harga BPM naik kita cari sholat juga nggak sulit mungkin apa ya mungkin mungkin untuk bahan bakarnya dimirikannya bisa bisa mas tapi kan nanti risikonya panas resiko di mesin mendingan apa namanya kalau ya kalau jenangannya cukup BS1 dan ini sampai masih jalan masih jalan sekarang kan memang belinya di jenang kita berdua-dua menilakan sejak saya beli lagi ya karena tuh kalau yang pegang mas kantor masukkan ya apa namanya pegang sonus melakui sama aku lakunya nanti saya pegang masak ruso-ruso iya yang pegang aku tak pegang jadi baik nanti minta izin mau ngomong-ngomong sekarang Oke makasih mas sehat selalu dan sukses untuk saya selamat mengembangkan ibadah puasa yang jelas sukses